Intro Oke kita lanjutkan ya materi hari ini Jadi sebelum kita masuk ke teknis Kita lihat dulu apa yang akan kita buat ya Jadi kemarin aplikasi kita kan ada beberapa data yang harus disupply dari server Jadi tidak semuanya data itu di trigger dari klien dari aplikasi Android kemudian request ke server Ada juga kadang-kadang kita mau mengirim data dari server ke klien ya ke aplikasi Android Nah jadi untuk seperti itu kita membutuhkan mekanisme untuk dari server menghubungi si aplikasi Android Nah jadi ada beberapa skenario ya yang pertama adalah ini update produk ya Jadi yang pertama ini kita update produk Nah jadi misalnya tadinya aplikasi kita cuma support untuk produk tagihan PLN Kemudian kita mau menambah tagihan PDAM misalnya Jadi ada tambahan satu data di kombo Nah kita pengennya begitu di input di aplikasi server Jadi disini ada aplikasi server ya Ini misalnya disini kita punya admin Admin aplikasi Jadi dia akan masuk ke aplikasi server Nah dia disini akan melakukan input produk baru Atau update lah ya Nah kita pengen disini ada banyak aplikasi Android Nah update tersebut akan dikirim ke sini ya Push update Nah gini Jadi ini skenario yang pertama Skenario yang kedua Jadi disini kan ini semua aplikasi ya Ini semua All users Nah skenario yang kedua Misalnya kita mau Ini apa Notifikasi Tagihan baru Nah jadi kita pengennya Misalnya setiap awal bulan Si server ini Dia akan ngecek ke Ininya ke billernya Ya Ini server Nah disini ada banyak biller ya Misalnya disini ada PLN Ada Telkom Nah Oke Kemudian si server dia setiap bulan Dia akan ngecek Apakah ada tagihan baru atau enggak Biasanya kan kita lakukan di awal bulan Gitu ya Satu Cek Tagihan Nah ada nih tagihan untuk beberapa usernya Misalnya si Kita punya user apa User A Disini Kemudian ada user B Ada user C Gitu ya Nah ternyata si A ini dia punya tagihan PLN Gitu Nah jadi kita kirim kesini PLN Nah si B ternyata dia punya tagihan Telkom Nah kemudian si C ternyata dia Dua-duanya Didaftarkan ke aplikasi Ada PLN Ada juga Telkom Ada juga Nah jadi disini Tagihan-tagian ini kita kirimkan dia beda-beda per user Jadi oh user A nomor pelanggannya sekian User C sama-sama PLN tapi nomor pelanggannya beda Jadi jangan sampai dia ketukar Sampai dia ketukar tagihannya masuk kemana gitu Nah jadi ini ada dua skenario di mana kita harus Harus mengirim data dari server ke ini Jadi bukannya si aplikasi handphone yang dia misalnya usernya buka aplikasinya kemudian dia klik Kemudian abis itu dia update gitu Masa dia tiap hari update kan kurang Kurang apa Kurang bagus gitu ya Nah jadi kita pengennya dia Di update otomatis gitu Nah ini cek tagihan ini otomatis nih Jadi secara periodik ya Nah sedangkan ini yang kedua kita kirim tagihannya Nah ini begitu ada aja Begitu ada Begitu ada data baru gitu ya Kemudian kita kirimnya per user Nah kira-kira ini yang akan kita bikin ya Jadi secara flow aplikasinya seperti ini Nanti teknisnya tidak seperti ini Nah teknisnya seperti apa Disini kita akan lihat ya Nah secara aplikasi disini nanti ada beberapa entity ya Jadi yang pertama disini ada aplikasi server kita nih Server apps ya Aplikasi web Nah kemudian si server app ini Dia pengen mengirim data ke aplikasi Android Disini ada Android Nah gimana caranya Caranya kita menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh Google Disini ada namanya Google Disini ada Google Cloud Messaging Nah jadi mekanismenya Server kita akan mengirim datanya ke sini Oh pertama mungkin inisialisasinya dulu ya Inisialisasinya Yang pertama si aplikasi Android ini Nah jadi di flow pertama Si aplikasi Android dia akan Registrasi Registrasi ke sini Oke Kemudian setelah diregistrasi Si siapa GCM server Dia akan memberikan Token Oke Nah kemudian si aplikasi Android dia akan Mengirim tokennya itu ke server untuk disimpan Ya Tiga Jadi yang dia kirim itu user A Itu nomor tokennya sekian loh Nah ini walaupun sebetulnya token ini per device ya Bukan per user Jadi per aplikasi yang terinstall itu beda tokennya Tapi disini karena kita mau Tadi yang tagihan apa Datanya per user Maka kita link juga token ini sedang dipakai siapa Nah kemudian si aplikasi server dia akan simpan disini Di database nya dia Ya Dia akan simpan di database Insert ya Untuk dipakai kemudian Nah selesai ini registrasi seperti ini ya Nah setelah registrasi kita akan Melakukan ini Tadi update data ya Nah jadi Kita mau kirim message Nah kirim message Yang pertama itu Adalah kita akan kirim Data kesini ya Yang pertama Ini ada data Plus token Oke Nah kemudian si GCM Dia akan kirim kesini Dia akan cari tokennya ya Tokennya mana Device nya mana Kemudian dia akan kirim kesini Dua Kirim GCM Message ya Nah ini Formatnya HTTP ya Kalau ini Kalau ini gak tahu Google kirimnya bagaimana Pokoknya dia Apa Terkirim aja Nah kemudian yang nomor tiga Disini kita Akan Bikin Yang namanya Apa kemarin Broadcast receiver Nah jadi si broadcast receiver ini Nanti akan Akan dipanggil Kalau ada GCM message yang baru Nah kemudian si broadcast receiver ini Dia akan menjalankan service Nah jadi nomor empat Si Ini masih di Android ya Ini service Nah dia akan panggil kesini Kemudian service ini Dia akan Melakukan HTTP request ke Server Nomor lima Get data Soalnya yang dikirim di GCM message ini Dia Apa Kecil datanya Jadi disini Maksimum Ya Empat kilobyte Jadi gak bisa kirim banyak-banyak Nah jadi makanya disini Cuma untuk men-trigger dia Supaya ini aja Nah begitu dia terima Dia akan get data Kemudian Akan dikembalikan sama server datanya Ini nomor enam Enam Data Terserah mau data produk Mau data tagihan Data apa ya Pokoknya begitu dia bilang Get data Yaudah get data Nah nanti mungkin disini Yang kita kirim ini adalah Ini bebas ya formatnya ya Jadi biasanya kita kirim adalah Actionnya Kemudian kalau Kalau kita mau ada parameter-parameter Itu kita kirim disini Itu ya Param atau data Ini Bebas sebetulnya Pokoknya dia kirim text aja Terserah kita mau struktur textnya seperti apa Nah selanjutnya setelah Kita dapat data dari server Ini biasa ya Kita pakai asing tas biasa Atau pakai apa Sorry bukan asing tas Kita http request biasa ya Kita jalannya di service Jadi sampai saat ini UI nya belum tampil apa-apa nih Nah begitu datanya balik Nomor 7 Nomor 7 Nomor 7 Kita insert Insert ke Eskylight Di dalam Androidnya ya Nah kemudian baru yang nomor 8 Setelah datanya masuk Kita tampilkan Notifikasi Nah begitu user kan muncul ya Tring Ada tagian baru gitu Nah ini tergantung sih Opsional Kalau misalnya dia sekedar update Kombo produk Ya gak usah gitu ya Ngapain kita kasih tau Ada produk baru Tapi ya boleh juga Misalnya Supaya usernya Apa Sering pakai aplikasi Kan harus sering-sering Kita ingatkan ya Oh ini ada update baru Update baru Nanti kan dia Jadi sering pakai aplikasinya Nah begitu tampilkan notif Nanti notifnya itu kan Diklik sama user ya Diklik Klik notif Nah nanti klik notifikasi ini Dia akan menampilkan Ini Membuka activity Nah seperti itu Kira-kira Ininya Nah begitu Book activity kan Udah ada screennya Terserah dia mau Kita mau tampilkan apa Misalnya bayar gitu Atau Cek tagihan Atau input Misalnya produk baru ya Ada produk baru Misalnya PDAM Nah habis itu Masuk Apa Begitu di klik Daftarkan nomor pelanggan Anda Untuk di cek Atau kalau tagihan baru Tagihan Apa PLN bulan ini 100 ribu Bayar Atau gimana gitu Nah jadi disini Flow-nya seperti itu Kira-kira Nah jadi yang merah tadi adalah Ini ya Yang merah ini Ini flow Registrasi Jadi ini biasanya Kita lakukan setiap kali Dia login Jadi tiap login Kita minta token baru Kemudian dari token itu Kita minta Apa Kita daftarkan ke server Nah sedangkan yang hijau ini Baru flow notifikasinya Push Nah gini ya Nah kira-kira seperti itu Flow aplikasinya Kita kan Nginput nih disini Input produk baru Jadi tiga gitu ya Tiga Nah server aplikasi Servernya dia kirim Kesini Apa Misalnya actionnya Update produk Gitu Udah gitu aja Nah kemudian Si GCM akan kirim ke Semua mobile nih Jadi kita bisa tentukan Mau ke siapa aja Kesemua misalnya Yaudah kita Broadcast ke semua Nanti semua android Akan terima GCM Nah kemudian Si android itu Akan jalanin service Untuk get Produk baru Dapatkan datanya Jason kan Habis itu dia insert Ke database Habis itu Nanti begitu dia buka Layar yang Apa Cek tagihan kan Kombonya itu Ngambilnya dari database Jadi otomatis Udah jadi Udah nambah dia Jadi seperti itu Flow nya Nah ini Apa Keuntungannya kita Pakai GCM Adalah Kalau kita Tidak punya Mekanisme seperti ini Maka si android Untuk melakukan Flow yang Tadi itu Si android ini Harus Kita bikin Polling Jadi kalau polling itu Dia request ke server Setiap Interval berapa Misalnya tiap Setengah jam Dia ngecek Ada produk baru enggak Enggak ada Yaudah Ada produk baru enggak Enggak ada Yaudah Atau misalnya tagihan Kita cek setiap Misalnya Setiap malam jam 1 Ada data baru enggak Enggak ada Yaudah Besok malam cek lagi Nah Kalau yang seperti itu Yang polling itu Jadi Yang pertama Dia Boros Kuota Karena ada Enggak ada data Kan Dia Ini kan Dia ngecek Yang kedua Boros baterai Karena Untuk itu Dia harus Apa Harus nyalain Koneksi internet Kemudian Baru dia Request Nah Sedangkan si android ini Kan dia makin lama Kan Dikembangkan Sehingga Hemat baterai Jadi Jadi Kalau dia lama Enggak dipakai Misalnya kita taruh Gini Malam-malam Pas lagi tidur Gitu ya Dari jam 10 malam Misalnya Udah kita taruh Enggak dipegang-pegang Bangun lagi Apa Kita bangun Pagi-pagi Baru dibuka lagi Itu dia selama malam itu Dia aktivitasnya Makin lama Makin Makin jarang Tuh update-nya Sehingga dia Hemat baterai Nah itu Makin lama Makin kesini Itu makin Dioptimize Jadi Si GCM ini Juga nanti dia Akan Rate-nya akan Semakin slow Jadi biasanya Misalnya kita terima Whatsapp Tiap Apa Tiap ada message baru Ini kalau siang-siang Langsung pop up Pop up gitu Cuman kalau malam Bisa jadi dia Setiap setengah jam Baru Ngambil gitu Ternyata Setengah jam Ada message baru Tidak dilihat-lihat Sama orangnya Nah nanti dia ngecek lagi Satu jam Satu jam gak dilihat Dia ngecek lagi Dua jam kemudian Nah jadi Ada apa Mekanisme seperti itu Untuk menghemat Si baterainya Nah kalau kita pakai polling Itu gak Gak akan bisa jalan Jadi Aplikasi kita Aktif Ngecek internet Nah dia kan berarti Naikin kekuatan sinyal Kemudian Buka koneksi data Gitu Baru Dia connect Ke server Untuk mengambil data Nah kalau kita pakai GCM Ini Bisa dioptimize Sama si Androidnya Sehingga Fitur-fitur Apa Untuk menghemat baterai Seperti itu Bisa Bisa termanfaatkan Jadi inilah Aplikasinya Lebih apa ya Lebih behave Atau lebih Lebih sopan lah Gitu ya Kalau dia gak Gak apa Tidak ada batasan Tidak ada batasan juga Sehari mau kirim Berapa Atau Seapa Satu kali kirim Mau keberapa device Itu tidak ada Batasan ya Yang penting Ukurannya maksimal 4KB Nah kemudian Ada lagi Satu lagi Yang namanya Konsep device group Mungkin nanti kita Apa Perlu di ini ya Jadi device group itu Si GCM menyediakan Apa ya Kita bisa mengelompokkan Beberapa device Atau beberapa token Menjadi satu device group Nah device group ini Fungsinya untuk Kalau misalnya Satu orang Itu punya beberapa gadget Misalnya dia punya handphone Dua Punya Apa Tablet satu Gitu ya Jadi kan tiga gadgetnya Nah kita pengen Nge-push nih Untuk user ini Apa Ada tagian baru Masuk ke Semua gadgetnya Nah jadi Kita kelompokkan Dia menjadi device group Nah device group ini Dibatasi juga Maksimal satu group itu Isinya Sepuluh Jadi gak bisa Lebih Nah kemudian Untuk yang broadcast Nanti ada lagi Fitur yang namanya Topik Jadi topik itu Semua Apa Kita bisa subscribe Si per device ini Kedalam topik Sehingga misalnya Kita mau broadcast Podcast kita cukup Kirim ke topik itu aja Jadi Misalnya Tiap kali login Si user ini Langsung kita Kita add Ke topik Update produk Gitu Jadi begitu kita kirim Update produk Semuanya Langsung dapat Gak usah Tiap Tiap user Kita sebutkan Tokennya satu-satu Nah Kemudian Selanjutnya Ini ya Format message Kira-kira Seperti ini Nah Jadi kita akan kirim Seperti ini Contohnya Kepada siapa Nah ini Tunya ini Ini adalah Tokennya Token Yang mau dituju Registration token Tadi Kemudian Disini datanya Ya Nah seperti ini JSON dia Ini bisa dikirim Lewat protokol HTTP Dan bisa dikirim Lewat protokol XMPP Cuma yang lebih gampang Kita pakenya HTTP aja Nah nanti Kita daftar Aplikasi Aplikasi kita Kemudian nanti Dapat API Key API key inilah Yang akan Dipakai Buat autentikasi Buat ngirimnya Buat ngirim Message nya nanti Ya Oke Konsepnya Kira-kira Seperti itu Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!